Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya sulfikar di LZ channel pada kesempatan kali ini saya sedang berada di jalan raya ya teman-teman saya ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita bagaimana caranya sih berkendara di jalan raya Polandia sama atau enggak dengan di Indonesia di negara kita kita sambil jalan nanti kita sambil ngasih tahu kebiasaan pengendara Polandia ada enggak perbedaan dengan di Indonesia dan kalau ada perbedaannya apa aja dan kebiasaan-kebiasaan berkendara di sini itu apa aja dan sekarang kita sedang menuju ke daerah Katowice saya ada pekerjaan di sana saya bekerja di sana sekitar 2 minggu tapi seminggu pulang ini minggu kedua berangkat sekitar jam 2 siang ya teman-teman dan perjalanan selama 4 jam nanti kita sampai sana sekitar jam 6 atau jam 7 lah ditambah dengan istirahat, ngopi, makan dan sebagainya tapi kebiasaan orang sini itu istirahat hanya ngopi beli kopi sama roti udah minum kopi langsung ngebisin kita berangkat lagi oke sebentar lagi kita memasuki jalan tol kalau nggak salah sekitar 1 menit 2 menit lagi kita memasuki jalan tol kita masuk lajur kiri nah ini kalau yang ke kanan itu beda arah untuk ke arah Katowice kita masuk sebelah kiri dan lihat di seberang itu sebelah kiri jadi kebalikan dari Indonesia kalau Indonesia itu kita mau misal ke Jakarta pakai lajur sebelah kiri dan kita ke daerah Jawa lajur sebelah kanan ya teman-teman nah ini kita memasuki pintu tol masuk pintu tol hari sudah mulai di sore ya teman-teman sekitar pukul berada di sini nah ini kita berada di lajur sebelah kiri untuk mendahului kita mendahului di sebelah kiri di depan lihat mobil itu di depan untuk mendahului sebelah kiri ya teman-teman nah kenapa dia balik lagi ke sebelah kanan karena kita di belakang lebih cepat kita tetap berada di lajur kiri saja ya teman-teman karena kita lebih cepat dari yang lainnya kita menyusulkan ke depan kita tetap di kiri saja kita menyalip mobil konten hari ini oke kita masuk sebelah kanan teman-teman menurangi kecepatan kita masuk sebelah kanan cuaca lumayan tentu dulu berini sedikit ya teman-teman kita mau mendahului lagi kita cuma ngelakkan rating kita gak perlu ngedim untuk di daerah sini kalau di Indonesia biasanya itu kalau mau mendahului kita harus ngedim dulu ya lampu jarak jauh kalau disini enggak kita hanya perlu menyalakan lampu sen kiri kalau kita mau ke kanan lampu sen kanan terlihat mobil depan untuk menyalip ambil jalur sebelah kiri ya teman-teman masuk lagi sebelah kanan kita mendahului kita tetap sebelah kiri dia ikut ke sebelah kanan karena melihat kita di belakang lebih cepat kita sudah mendahului nah depan masih ada lagi kita masuk tetap berada di sebelah kiri ya teman-teman nah depan lebar kosong kita masuk sebelah kanan nah begitulah kira-kira cara bergendara di negara Polandia ya teman-teman semoga bermanfaat begitu teman-teman yang mau jalan-jalan di Polandia dan mungkin lain kali kita akan ke kendara di daerah pemukiman yaitu rambu-rambu apa saja untuk kita lain kali saya bikin videonya dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati channel saya sampai jumpa lagi wiederum sempatan wassalamu alaikum warakmatullahi biurawarakatuh